assalamualaikum halo guys welcome back to my channel haircut studio sama rinda di video kali ini kita akan membuat tutorial potongan bok pendek yang mengikuti bentuk rahang ya guys langkah pertama parting rambut seperti yang ada di dalam video ini ya kemudian gunakan clipper dengan sepatu clipper nomor 4 lalu potong rambut dari bawah ke atas lakukan berulang-ulang hingga terlihat rapi kemudian rapikan menggunakan clipper tanpa alas kemudian haluskan dengan clipper dengan sepatu clipper nomor 1 kemudian rapikan menggunakan clipper tanpa alas agar kita mendapatkan pola bagian bawah ya guys agar mempermudah potongan yang di atas oke jadi kita lanjut ke part berikutnya parting rambut mengikuti partingan yang ada ya guys kemudian potong rambut dengan clipper tanpa alas dengan teknik miring atau mengikuti pola rambut yang sudah ada bagian bawah ya guys nah polanya makin terlihat ya guys nah lakukan hal yang sama pada part-part berikutnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita potong menggunakan gunting biasa ya guys lalu tarik ke belakang dan kita potong miring sekitar 70 derajat ya contohnya seperti ini selamat menikmati nah sekarang bagian samping ya jadi parting dulu seperti yang ada di dalam video kemudian potong rambut mengikuti garis rahang sementara terlihat kasar ya guys tapi tenang aja untuk bagian atas mengikuti potongan yang dibawah ya guys lakukan hal yang sama pada bagian kiri jadi kita skip aja ya lanjut bagian depan atau bagian poni potong sebatas dagu lakukan berulang-ulang hingga pas ya guys rambut bagian kanan tarik ke depan lalu potong bersamaan dengan poni lakukan hal yang sama pada rambut bagian kiri lakukan hal yang sama pada rambut bagian kiri tarik ke depan lalu potong bersamaan dengan poni kemudian tarik ke belakang hingga rambut terbelah tengah rapikan bagian ujung-ujung rambut bagian sebelah kanan lakukan hal yang sama pada bagian kiri nah sekarang bagian poni udah terbentuk selanjutnya potong rambut bagian belakang menuju ke arah poni hingga berbentuk rata dan polanya sudah selesai tinggal dibersihkan saja kemudian parting rambut untuk tahap pencatokan catok rambut dengan teknik masuk kemudian tipiskan ujung-ujung rambut menggunakan gunting sasa selamat menikmati tahap terakhir miringkan kepala klien kalian kemudian rapikan ujung-ujung rambut menggunakan mesin clipper dan potongan mengikuti garis rahang ya guys setelah dirapikan dengan clipper jadi kalian tidak khawatir lagi ya dengan potongan yang kasar tadi selamat menikmati bagi kalian yang bingung dengan rambut kalian yang lepek dan berminyak kalian boleh gunakan produk ini ya guys caranya sangat gampang tinggal kalian taburkan serbuk ini pada rambut alhasil rambut terlihat lebih mengembang dan berpolum selamat menikmati nah gimana guys menurut kalian jangan lupa isi kolom komentar ya terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya ya selamat menikmati selamat menikmati